Dari teman-teman Siren, wow ini adalah draft yang menarik karena kalau dari sisi early, middle, too late Tiga-tiganya, eh sorry, kedua tim ini memiliki komposisi yang seimbang Iya Tapi jujur kalau dari Gollius sebenarnya kalau mau bermain yang lebih agresif sedikit lagi, Siren lebih enak Iya, Siren lebih, apa ya, lebih jalan karena menurutku gini Sinerginya dari Bennett, Baxia, Karri, itu enak banget Cuma masalahnya gini kok, kita kan gak tau ya, ini romernya Bennett, apa Baxia Yap, karena tadi kan keliatan battle spellnya gak sih? Udah keliatan belum ya? Oh tadi belum, karena gini kok, kadang mereka itu sumpah, iseng banget loh Jadi mereka tuh nanti battle spellnya tuh diubahnya benar-benar kayak last second Jadi kita kadang keliatan nih, tapi kita tuh spekulasi nih, pas udah loading screen, pas masuk in game, beda hasilnya Makanya kita tuh gak bisa berspekulasi tuh Pengen ngerjain caster tujuan aja gitu Sering, sudah sering kejadian, hari-harinya mereka ngerjainnya begitu emang, caranya Nice, tapi X-Men, X-Borg, Yisansin, Akai, Kadita ya Ini Yisansinnya harus bisa dikasih space Dan Kadita mungkin bisa jadi threat untuk ke arah Luoyi Dan juga ke arah Kari, karena dia yang bisa nembus belakangan Dan satu yang kalau disadari bahwa Siren Moon bisa bermain lebih agresif, tapi draft dari Seven Heaven Alexandrite Mereka tuh lebih enak untuk melakukan counter setup Betul, betul Jadi kalau Siren Moon-nya terlalu commit, tapi ternyata Alexandrite ini tarik ulur, itu bisa dibalikin Wah, kacau, itu kacau, karena gini, Akai bisa hearing and dance, Esme-nya tinggal balik ikutin ke Falling Star Moon Dan Xbox-nya bahkan bisa less insanity gitu loh, sementara Kaditanya tinggal, ya ini kita nge-flank aja lah ya dari belakang Jarinya Kari aja gitu kan, jadi dari mereka punya Xbox, Esme, dan juga Akai gak akan luntur dimakan Kari Bener banget, makanya kita bakal gak sabar dan kita bakal liat aja sih gimana di game keduanya Apakah Siren Moon berhasil bawa pulang skor bersih 2-0, atau ternyata dia harus berbagi poin sama Seven Heaven Alexandrite Nah, ini yang selesai, jadi kita pasti akan menunggu dulu Karena mereka ini yang dikadang-kadang menjadi kuda hitam untuk season kedua Jadi kita akan liat performanya, apalagi dengan draft yang seperti ini sebenarnya cukup menarik ya Kita harus melihat bagaimana Siren Moon bisa mengakali draft yang seperti ini Agar bisa memenangkan game kedua Atau justru malah Seven Heaven Alexandrite yang bisa menemukan celah dari kerasnya permainan Siren Moon Ya, karena balik lagi dari kedua belah tim ini ada juga Bisa dibilang Seven Heaven Alexandrite yang udah berjuang dari qualifier ya Ya kan, sehingga mereka bisa ada di babak regular season ini Sehingga pasti mereka juga mau all out gitu loh, kayak mau mendapatkan poin yang secara maksimal Apalagi kemarin ini adalah termasuk tim kuda hitam ya, kalau kata Rolly ya Bener, kalau menurut aku sih, ya tapi sebentar lagi kita akan mulai langsung masuk ke dalam gamenya Yoi yoi yoi, so this is it match yang ketiga antara tim Siren Moon versus Seven Heaven Alexandrite game yang kedua Masih bersama Collius dan juga Girolia disini ya guys Jadi, karena kita udah ngeliatin dari Stacy dan juga Baby G Dia bakalan mengarah langsung ke arah mid lane Luoyi dispersionnya langsung ke nangka Baby G Dan udah mulai coba untuk disicilin lagi Tapi kok agak sayang ya, buang-buangnya banyak banget gitu dari resource-nya Karena dispersion kan memang agak lama gitu loh, tapi Memang eleh itu Dia pasti punya insisi, mungkin mikirnya adalah dari Stacy dan Baby G bakalan maju lagi Atau kepencet? He he, jangan-jangan begitu ya He he, wooo, dibalikin sama mood one and only Valenir terlalu bernafsu sehingga dia berhasil kebait ke dalam tarif Baru pagi-pagi udah ada montek aja ya Dan kalau diperhatiin nih Rolly, bahwa Valenir menggunakan emblem high and dry Kalau kita lihat kemarin di M2, rata-rata Benedetta tuh dia menggunakan emblem blood festival ya Festival of blood Festival of blood, supaya dia lebih sustain juga kan Tapi kevalanir, enggak men, gue langsung aja damage Tabrak aja lah Tabrak aja lah, kayak begitu-begituan Oke, ada yang harus lewat dulu sebentar ya Sepertinya senang mengalami kendala teknis Iya, dan ini kita sambil menunggu juga ya Karena kru kita di belakang nih siap tanggap langsung dikerjain guys Gak pake lama biar gak penasaran juga Biar pertemuan di rumah gak nunggu lama ya kan Jadi semuanya ini juga bakal lancar Nah, buat para penonton nih udah ada belum? Yang tulis di kolom komentar kira-kira mungkin siapa yang punya pantun Atau ada yang mau niti-pesen ke Instagram kita berdua, kolius atau Rolly juga boleh Kalau kolius ada di atliusandre.s ataupun Rolly ada dimana? Ada di atvirginotoria dan juga liusandre.s Nah, iya, iya, sambil kita lihat Waduh, rame banget di DM aku ya guys Ini rame banget nih temen-temennya Padahal waduh, langsung banyak juga Kemarin aku lihat aja yang titip-titip salam Terus ada yang bilang juga Aduh, ini ada yang Muji malahan Ada yang Muji Iya, beda ini Muji Caster jadi jangan ya guys, jangan disebut Aduh, makasih ya tapi buat, siapa itu tadi namanya? Ehm, Fahil Asami Waduh, katanya Waduh, ini gak bisa disebut sih kok Ada kata kasarnya ya guys Hahaha Pokoknya AJG Jago banget analisnya, thank you, thank you Dan juga temen-temen ya yang lagi pada nungguin langsung aja kita masuk ke dalam matchnya Karena Sudah kembali lagi nih Sudah kembali lagi Ada Mombo Bami di depan, langsung aja tepak pake blendernya Dan Vanilla Tena Langsung aja mundur dulu karena rotation sama diskursinya sakit Waduh, tapi Kak Ditanya enak banget sih Talasokobia ya Langsung on Dan regular HPnya langsung masuk semua Yap, itulah kekuatan dari Talasokobia Ketika aktif, kalau dia makin dipukulin maka dia juga bisa Makin tebel lagi atau balik darahnya tuh bakal bisa lebih gila lagi ya Betul Dan disini ngeliat dulu ke arah Aulia ya temen-temen Blendernya udah sempet ngepok juga dan tadi sempet bertemu dengan Baby Ju juga sekarang Tapi Mika hanya bakalan palming dulu Kupiknya tadi dia bakal selesai Wujong yang mencoba untuk melakukan backup Namun sepertinya masih belum ada Wih, rotation dan juga dispersion ini juga bikin semuanya persatu Namun Black Dragon Foam sudah mau dikeluarkan menabrak-nabrak ke arah Aulia dan juga langsung mendarat Tapi belum dikeluarkan Dragon Tail maupun Furious Dive ya Furious Dive lebih ke arah Escape ke belakang Namun Bill pun harus tumbang karena dia Black Dragon Foam tidak ada backup Valonir berhasil mendapatkan double kill karena X-Borbnya juga harus tumbang Gak apa-apa, ini udah cuan banget sih ke arahnya seorang Valonir karena dengan mengorbankan Bill 1 ya Dia dapetin dua, dapet X-Borb, dapet Baby Ju juga dan kalau Baby Ju bisa dihambat growthnya kenapa tidak Yap, bener banget ya Karena balik lagi dengan tipikal hero Benedetta, dia bisa roaming dengan cepat Dia akan hit and runnya juga enak banget dari seorang Benedetta Itulah yang membuat Benedetta tuh termasuk hero yang powerful saat ini Bener, dan juga temen-temen yang ngeliat dulu nih ke arah bagian dari mid lane-nya Karena mereka bakalan clearing dengan cepat Tapi dari 7-11 Alexandre fokus dulu ke arah Purple Bob Sebentar itu di arah bottom lane-nya bakalan liat dulu duel antara Valonir dan juga Mood Yang hampir diganggu sama Lynn, cuman mundur dulu ya Karena Baby Ju-nya udah mulai keliatan harusnya udah bakalan dikasih aja infonya Dan Valonir pun mundur buat tukar lane ini harusnya berarti Bener banget, sedangkan di arah top lane sepertinya sudah mulai di set up Sama temen-temen Siren mencoba untuk dihajar Stacey Apakah bisa mundur ke arah belakang karena menggunakan traceless-nya Mundur dengan ke arah temennya, Baby Ju mencoba untuk membackup Dengan Ocean Odity dan juga Rope Wave-nya Tapi ternyata sakit banget, Bill pun harus tumbang Lynn, apakah dia bisa mundur ke arah belakang Menengan menjadi roda Valonir pun langsung ngesot-ngesot dengan basic attack-nya Waduh, tapi itu Bill yang sekarang malah dijadikan samsak ya Karena memang Yuzhong tuh nyusahin sih Kalau memang bisa dimatiin dengan cepat akan lebih baik Dan situ Mikasa juga tadi udah sempet dicilin Tapi Valonir disana final blow-nya Mencoba untuk mencari ke arah targetnya yaitu mood one and only Coba untuk dwelin, masuk lagi Tapi mundur aja dulu dari mood-nya Karena dia gak mau majuin Bakalan kalah kalau misalnya terus-terusan ngeladenin Benedetta yang lincah Tapi kamu gak bisa nge-hit balik gitu Ihe, Falling Star Moon-nya menuju ke arah Valonir Namun Valonir-nya masih bisa menghindar Menurut carry-nya Dirat Lynn, mencoba untuk mengikuti ke arah Benedetta Eh, Speralda ya Namun sepertinya masih miss tadi skill satunya Sehingga masih bisa kabur nih dari seorang Speralda Awas! Yuk ampun! Hampir aja dipotong sama Malanir Sakit, sakit Sakit Sementara itu di arah middle lane Ternyata Vanilla Tenna-nya bakalan mundur dulu Empat orang tadi berhasil menjatuhkan Baby G Dan Turtle Bakalan gratis Karena zoning-nya dari seorang Momobami Menggunakan rotation-nya itu enak banget Tapi Aulianya Hei! Nyaris Nyaris, bung Itu kalau di-last Insanity kecuri sih kok Bener banget sih Makanya tuh Momobami-nya bener-bener zoning habis-habisan ini Tapi Ihe, apakah bakal di-huri-kan dancernyata? Tidak Walaupun Athena memilih untuk mundur ke arah belakang Karena dia tahu Momobami-nya dateng Betul Lebih baik Mundur aja dulu ya guys Dan sekarang Karena dia udah berhasil clearing juga di arah mid lane-nya Ini dia saatnya untuk nempelin stack-stackernya Supaya nanti bisa Kedempet Bikin kembar siam dulu boy Tapi ke arah purple buff-nya nih Karena udah bakalan coba untuk Diabisin lagi Dan udah berhasil diambil Tapi balanirnya Banyak-banyak dijadiin incuran dari seorang Baby G Masih bisa mundur Cukup lincah juga Atlet kita Tapi ke arah wanita penuh Bill ini langsung Oh iyo-ioi Karena datang seorang naga Mencoba untuk menabrak dengan Furious Dive-nya dan Dragontail-nya Tapi belum bisa memberikan Dimage-nya maksimal Ini dari Seven Heaven Alexander Sudah kayak main brawl ya Mereka langsung berkumpul Berlima, karena dia tahu Dari Siren ini memang tipikal hero-hero pick off kan Wedeh, keren banget di replay kita kan Dan kita lihat dulu ternyata Tadi Breath of Ocean-nya gak sempat kena Nah, ketika build-nya masuk Sendirian, temen-temennya gak ada yang masuk di belakang Tapi dia masih berani untuk cabut Kenapa? Furious dive-nya itu yang jadi buat zoning Cuman karena dia mati nih Valenir-nya pas masuk Space untuk Vanilla Blown-nya tuh pas Bener banget Mencoba untuk dikejar Vanilla Tena Tapi sepertinya Valenir tidak boleh terlalu commit lagi ya Dia mau nge-tiktok juga kah ini Maksudnya mau jadi kayak asasin gitu Valen kayak tadi Ash Machine Mau maju-maju ya Aduh, kasian banget body call gagalin lagi Masih bisa pulang dengan santai ya dia ya Iya, masih santai aja Karena masih ada, iya kurang lebih satu battle Masih cukup buat pulang Katanya ongkos gitu ke ongkos Ongkos pulang Udah kalau bilang ya Ini berdua adalah tim yang sangat sengit Bisa dibilang ya keadaan golf-nya Berbeda 3.000 Tapi kalau dari sisi Mapping ataupun setup Masih belum kalah sih Dari Seven Heaven Alexandrite nih Betul, karena mereka juga emang udah tau Dan ya purple buff-nya udah diamankan juga sama Stacy ya Jadi ini seenggaknya Dia udah pegang buff-nya cukup aman Gak bakal dikasih ke Kari dari Siren Karena kalau dikasih bakal makin bahaya lagi Karena dia bakal bisa nge-spam skill juga Lebih susah lagi Apalagi Phantom Step-nya ya Nyebelin loh dari punya Kari Oh oh, Baby G ditabrak Sepertinya konkos Lestnya juga kenal Coba untuk menghajar Kita lihat disini Baby G pun harus tumbang Oh belum Rough-nya tepat sasaran Tapi sepertinya ketika dia muncul ke daratan Dia langsung meninggoy Panel Athena juga langsung tumbang disana Belum adanya Lord ataupun Turtle Sehingga mereka lebih memilih untuk objektif Dari Siren Moon Betul Dan disini karena Outer Turtle-nya udah sempat dihancurkan juga sama temen-temen dari Siren Moon 80 detik menuju Turtle yang terakhir Ini harusnya bakalan langsung bisa diamankan sih sama temen-temen dari Siren Moon Kalau mereka bisa nge-joning ya Cuma susahnya adalah Semua temen-temen dari Siren Gak bakal memberikan itu dengan mudah Karena sekarang Lin-nya Bakalan coba untuk dia habis Bikroyo Yoi bener Rough-web pun keluar Tapi Lin-nya masih ada ultimate ya Tartoy's Poison yang membuat dia Awot banget Tapi sepertinya Lasin Sanita menuju ke arah Memobami Memobami dalam bahaya tersebut Bandara lagi mundur Dia ke arah belakang Karena kalau tidak dia bisa ke takedown Sedangkan Valonir Masih mencari space Masih mencari posisi Karena dia bisa tiba-tiba masuk dan pergi Begitu saja Tapi gini Manajemen minion-nya dari Siren Moon ini Sebenarnya mereka harus bisa nahan dulu Supaya bisa bikin 3 lane push gitu Supaya nanti minimal Mereka kalau gak bisa dapetin yang Inhibitor Tom atau Watom Bisa dapetin inner yang berada di arah mid lane Jadi itu akan lebih cuan Dan sekarang mereka bakal nge-trap dulu Sabar Lihat baby-jee-nya Gar Langsung kena Dan coba bakalan langsung ditabrang sama seorang Lin Tapi bakalan langsung ditebas Hilang balanya seorang ratu pantai selatan Yoi 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 7 detik lagi Tarto pun hidup Tarto kan ini Bukan Lord ya Iya masih Tarto Karena dia belum masuk unit 9 Dan ini harusnya Tarto terakhir Masih disetap Ya sama temen-temen dari Siren Namun di tengah sana Sepertinya sudah mulai terjadi pertempuran 3 lawan 4 Belum ada engage yang lebih jauh lagi dari 7-Haven Alexandrite Mereka gak mau commit terlalu jauh Karena mungkin udah mulai ketertinggalan Ini dia menit ke 9 beda Hampir 7 ribu Goldnya Iya Dan tadi juga ngeliat gak sih Kalau luoninya itu sempat bikin teleportation Supaya karinya bisa rotasi dengan lebih cepat lagi sambil clearing Dan juga langsung dapetin satu small camp jungle yang berada di dekat lane Tapi saya lean disini Bakalan coba untuk membuka vision Dan juga sambil set up fight-nya Dicari dulu celahnya Mana yang bisa mereka culik Mana yang offside Itu bakalan dimanfaatkan Oh my god Itu jadi momok banget sih Sumpah Presence-nya kayak ada dimana-mana Dan mereka juga akhirnya Udah bisa mulai Menyentuh ke arah inner target Yang berada di mid lane Ini harusnya bakalan dikasih aja sih Karena kalau misalnya di defense Gak begitu worth it Angle kiri kanannya terlalu terbuka Kalau mereka masih maksain Yang ada stacy-nya menjadi takedown Yap dan itu malah jadi bahaya Dan bisa dibalikin ya Kalau sampai ke takedown Jadi akan menjadi sebuah kerugian juga Bagi tim Seven Heaven nih Kalau sampai kayak gitu Betul Jadi mereka ini udah gak bisa offward Untuk lusing lagi Karena mereka udah kecalongan satu poin nih Sekarang kalau bisa mereka harus ngerebut balik Poin yang sudah diambil sama Siren Moon Karena ini adalah best of two series ya teman-teman Dengan sistem liga Jadi kita bakalan ngumpulin poin gimana Pemenang yang berhasil mendapatkan 2-0 Akal mendapatkan 3 poin Sementara kalau mereka sama-sama menang satu sama Mereka akan berbagi poin Dan mendapatkan masing-masing satu poin Nah dan itu di bawah baru juga muncul tuh Yuk idea Jadi buat kalian yang mau beli diamond Boleh langsung belinya di Yuk idea Oh aku mau kasih tau lagi nih kok Cara life hacks Untuk dapetin cashback yang banyak Apa tuh? Jadi anak baik Tanya papa mama apa Ma Tagihan listriknya mau dibantu bayarin gak? Gitu Bayarin di Yuk ID Dapet cashback Cashbacknya pake buat apa? Blue diamond guys Iya Itu caranya Itu dikasih ID sama Raulia Tapi sepertinya disini Red buffnya pun mulai diajar Mikasa langsung menumbangkan ke arah Stacey Bill datang dengan Black Dragon Farm Yang mencoba untuk menambahkan Raulia Dan juga Baby G Namun sepertinya mereka masih bisa menurut ke arah belakang KBBG dalam bahaya Langsung tumbang mega kill Mesti diamankan oleh Valenir Namun sayang sekali Valenir yang terlalu masuk di dalam Harus tumbang juga Base targetnya mulai dipukulin oleh teman-teman dari Siren Kita lihat disana Xboxnya tidak bisa berbuat Banyak Raulia pun Immortanitinya pecah Sedangkan teman-teman Siren yang lain fokus ke arah base Dan game ini menjadi game kemenangan Untuk tim Sirenmu Congratulations ya Untuk Siren mencadus 12 Yang mengambilkan 2-0 Sapu bersih tentunya Pada hari ini Dan Bener banget ya Kolius Ini udah 3 game 3-3 nya 2-0